Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji di channel Bengkel HD Oke, di video kali ini ya, ini ada motor Honda PCX tahun produksi 2022 Dan akhir-akhir ini banyak yang mengeluhkan apa sih suspensinya itu keras ya Jadi kalau misalnya kena lubang jalan tuh, kayak gitu ya Itu pastilah ya para pengguna PCX Ada lah yang pernah mengalami hal seperti itu ya Oke, dan kita akan bahas sharing di video kali ini Seperti apa sih permasalahannya, dari mana Dan seperti apa untuk cara penanggulangannya, untuk memperbaikinya ya Jadi jangan sampai main ganti-ganti-ganti tapi hasilnya nggak maksimal Oke, ikutin terus video ini Sobat Bengkel HD yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Bantu channel ini agar bisa berkembang Oke, kita bongkar dulu untuk cover-covernya ya Nah ini ya Oke, nah ini kita buka dulu Bebelnya, cover bebelnya, cover jok dan cover ini ya, samping Jadi kita akan coba bahas dari mana sih permasalahannya ya Sobat Melode, kita buka dulu Oke, Sobat Melode ya, nah ini joknya udah kita buka Nanti kita lanjut membongkaran cover sayap, bukan sayap ya Cover belakang lah Nah disini saya akan coba bahas dulu sedikit ya Inti permasalahannya ini ada di bagian sini nih Di bagian arm ya Kita bisa bilang arm lah ini Nah disini ada karet dua Satu, dua, sama karet bawah yang ini nih Ya, nah Oke biar ini jelas Nah jadi permasalahannya disini Seharusnya Ya si karet arm ini dia main gitu ya Jadi ada ceklak, ceklak, ceklak Nah ini harusnya Ya harusnya Kalau misalkan di posisi standar ya Di motor di standar ini Ini posisi yang atas ini dia harusnya rapet Rapet seperti ini Ya Dan yang bawah Nangkang Tuh, nangkang tuh yang itu ya Nangkang Nah ini Jadi dia Normalnya seperti ini Seharusnya kalau misalkan posisi motornya Tidak memakai Tidak di standarin ya Ini posisi yang atas tuh harusnya Dia renggang Renggang Yang bawah itu Nah yang ini dia Rapet seperti itu Jadi posisinya kebalik lah Gitu ya Nanti ya Seperti adek Paham lah Jadi kalau misalkan di standarin Motornya Posisi ini rapet Yang bawahnya longgar Kalau posisi motornya Tidak di standarin Posisi ini Nyerang Yang bawah Kapat Nah Itu penyebab dari Apa Si shockbacker nya itu Terasa Keras ya Jadi Duk Duk Kayak gitu lah Karena Si voice armnya ini Dia gak main Bicara Normal Seperti itu Coba aja sih Agak strut gitu ya Coba Kita cek ya Ini motornya Diturunin standarnya Turun ke Nah Ini posisi turun standar tuh Posisi yang bawah Ini seharusnya dia rapet Posisi yang atas Harusnya dia Ngangkang Nah kalau ini kan Agak ngangkang ya Cuma posisi yang bawah Dia Lebih ngangkang Seharusnya yang bawah Lebih rapet Yang Atas itu Ngangkang gitu Jadi ada space nya lah Seperti itu Itu yang menyebabkan Si shockbacker nya itu Jadi Rasa Apa Bunyi ya Jiduk Jiduk lah Seperti itu Nah nanti Antisipasinya kita bisa Setel dulu Ya untuk posisi ininya Kita setting Dalam keadaan posisi motor Tidak Distandarin ya Jadi ini dikenorin dulu Dikenorin dulu Terus Ini kita setting juga Ke bawahin Jadi dimentokin dulu Supaya si Karet yang bawah itu Bisa rapet ya Kondisinya seperti itu Oke Oke Nah ini Kapernya udah dibuka Ya kita kenorkan dulu Bau di ini nih Bau di arabnya Bau di 14 Ini dikenorin Terus bau di aram yang bawah Juga dikenorin Yang ini nih Kenorin ya Ini posisi Normal Ini normal Kalau di standarin Dia normal Yang atas dia neken Yang bawah longgar Ya karetnya tuh Posisinya Yang bawah itu Longgar Mana Tepat yang ngali Nah Ini neken Yang bawah Nganggang ya Longgar Nggak ngepress Ini kalau misalkan Kita coba turunin Standarnya Dia berubah Lam Lam Cuman gelap Nah ini kita turunin Standarnya Nah Tuh 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 Ini Sebelum Di Perbaiki Disimak Terus Videonya Kita coba Perbaiki Seperti apa Kenorin dulu Terus kita Setting Terus Tekenin Yang Bawahnya Tapi Posisi Penyettingannya Motornya Tidak Distandarin Seperti itu Nah ini Standarin dulu Lagi Kita harus Kenorin Yang Disini Oke sobat MLD ya ini udah dikenal dikenalin ya buat yang bawahnya buat aramnya tuh nah yang ini nih coba 6 ini udah dikenalin ini ya ini satu yang ini dua yang ini dua nah kalau udah kenal seperti ini posisi motor di standarin ya di edit turunin jangan di standarin dulu coba turunin posisi ini bentar lama yuk turunkan lah nah ini posisi kecluk nah sekarang posisinya beda ya yang ini ada ngangkang seperti ini story ngeblur nah ngangkang yang bawah jadi rapet kalau misalkan motornya posisinya itu enggak di standarin jika sudah disetting seperti ini kita kencengin dulu yang bawah sini nih nih jadi ini masih motornya masih dalam posisi enggak di standarin ya saya lihat keren jika dia keren jika dikeren ha mantep bris Sip Pantap ya Ini rapet ya Coba sekarang posisinya diturunin standarnya Nah Yang bawah rapet Coba sekarang kenyat-kenyat Main sekarang lah ya Main Kalau tadi kan gak main Dah Standarin lagi Nah karena ini tadi gak main Jadi si kart ini habis Otomati sebesi ini dia lebih mentok ke sini Jadi itu yang menyebabkan Timbunya suara Seperti gitu ya Seperti yang mati lah Seperti itu Udah ya Ini jangan lupa nih Udah dikenorin Nanti disetting Kencangin lagi Ini dua nih Satu dua Itu ya Sobat pengadai Kita coba rapihkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya